Afrika Selatan kini terus berbenah jadi negara yang disegani di benua Afrika. Politik apartheid yang sempat jadi mimpi buruk kini sudah berlalu. Politik yang membedakan warna kulit tersebut jadi pelajaran yang sangat berharga bagi 42 juta penduduk di negeri ini. Kini, warga lebih menghargai perbedaan. Setiap ras hidup berdampingan dengan damai, termasuk bagi warga keturunan Indonesia yang sudah lebih dari 3,5 abad tinggal di negeri ini. Anak-anak Afrika Selatan ini sedang berlatih pencak silat. Sebuah olahraga bela diri asal Indonesia yang belakangan populer di sini. Puluhan anak terdaftar dalam sebuah latihan yang rutin digelar dua kali dalam seminggu. Beberapa anak bahkan sampai pergi ke Indonesia hanya untuk memperdalam ilmu bela dirinya. Salah satunya Majida Matthews. Perempuan berusia 20 tahun ini sudah bergelut dengan pencak silat sejak awal pada epokan ini berdiri. Perjalanan saya mencari jejak Indonesia berlanjut ke sebuah kota pelabuhan bernama Cape Town. Di sinilah 60% dari total muslim Afrika Selatan tinggal. Dari kota yang ada di ujung benua Afrika ini pula lah, Islam pertama kali masuk dan berkembang. Agama Islam biasanya datang ke suatu negara dibawa oleh warga dari negara-negara Arab, India, ataupun Gujarat. Tapi berbeda dengan negara ini, agama Islam justru datang dibawa oleh warga Indonesia. Maka tak heran nama Indonesia pun cukup dikenal di sini, di Afrika Selatan. Sebuah komplek pemakaman jadi tujuan saya selanjutnya. Kali ini saya tidak sendiri. Tisa, seorang warga negara Indonesia dan suaminya yang warga negara Afrika Selatan menemani saya. Di sebuah bangunan dengan atap mirip kubah masjid inilah, Syekh Yusuf dimakamkan pada tahun 1699. Bagi muslim Afrika Selatan, makam ini dianggap sebagai salah satu tempat suci. Biasanya, orang yang hendak menunaikan ibadah haji berziarah dulu dan berdoa di sini. Meski konon jasadnya sudah dibawa ke Makassar, Namun, muslim Afrika Selatan percaya semangat dakwah Islam akan selalu berjaya di negeri ini.